ini ini cantik ya cantik kan cantik kan aku bilang apa yep begitulah kira-kira reaksi orang-orang ketika melihat kecantikan CEN ini kan money 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 tangkau ibu nyongkan hiji wanya nyongkan hiji abdi kasihan kasihan money 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 ibu kasihan kasihan aku mah gak tegaan orang mungkin beberapa dari teman-teman bertanya mengapa aku terus menerus meminta uang kepada CEN itu karena semua uang Vietnamku sudah aku berikan kepada CEN karena dia lebih paham mata uang Vietnam jadi biar dia saja yang mengelola uangnya hehe kamen Poin paling positif video kali ini adalah Memang cantik pakai hijab walaupun tanpa filter Memang cantik ada 2 orang puji dia disana ya Lisa klik klik reaksi Don't forget subscribe guys So di video kali ini kita akan melihat tajung ini Dimana beginilah kondisi kami setelah tersesat di Vietnam Nah sebelum ini kita lihat dimana Eris Kwi dan juga Kwi ini tuh Ingin pulang sudah larut malam namun masih tak tahu jalan keluar di tempat itu Jadi tersesat bersama dengan 2 teman Chinanya Begitukan guys tak tahu macam mana mereka keluar dari situ Jadi cerita lanjutannya berada di dalam video ini guys Jadi kepada you all yang menonton tanpa kita berlama-lama Terus saja kita lanjut di video ini Disini kita sangat kebingungan Karena semuanya sangat gelap Dan area ini tidak terlihat seperti area jalan keluar dari tempat ini Aku merasa sangat panik karena dia tiba-tiba berteriak seperti itu Tapi ternyata dia berteriak karena dia baru saja mengingat kemana seharusnya kita pulang Dan akhirnya kita pun menemukan jalan pulang Nah syukurlah Oh my god bikin panik lah dia punya babak nih guys Oh my god begitu terlihat saya pun panik tadi Tidak tahu ada apa jalan keluarnya Syukurlah ada apa jalan keluarnya ya guys Karena sudah kemalaman tidak ada orang disana Dua orang saja yang tinggal Tidak ada pula yang mengkait diorang keluar Nah memang bikin cemas lah Siapa tak tahu kalau saya berada di kedudukan itu Saya akan berasa sangat-sangat takut dan cemas macam mana saya sekarang ini So kita lihat lagi Kalian pasti banyak yang mengira bahwa kita akan tidur disini kan Hari berikutnya pun tiba Dan kita berencana untuk pergi ke suatu tempat tua yang ada di Vietnam Oh my god Keren banget gak sih Keren banget gak sih Devo Acocing Ala ala Acocing Nyanyi Pandai dia nyanyi Dua orang yang ada di dalam Sedaking Dua orang yang ada di dalam Tidak Meng'a Lihat keren Lihat keren Meng'a Lihat keren Meng'a M'a Acoh Oke Meng'a 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 oh this is so good now we go Hoi An oh from here to Hoi An people home what because this is what but it's good though oh this is so good they're going to climb the boat oh there's like this again wow interesting remember when you've seen it in indonesia what the what are they doing 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 what are they singing hello good 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 oh it's good oh it's cool it's cool how wow what Religion Sampat seperti itu, pelik tapi benar Tapi unik lah, sampat belakang Cangkul? Oke siap lah, siap siap Kok pernah cakap di Indonesia? Oke sekarang kita akan berjalan-jalan di mana? Di Hoiang Apa Tuj? Kamu... Kamu punya duit? Kamu punya duit? Lucu guys Ibu, tangkul ibu Nyungkan hiji wanya Nyungkan hiji abdi Sehat selalu ya Nenek, bapak, komen Oke, 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 oke Kami pun mulai menjelajahi kota tua Hoiang Dan disini kami memutuskan untuk mampir di salah satu kafe yang ada di kota tua ini Wow Wow Nice Kami akan duduk disini dan minum kopi Saat hari sudah gelap, kami akan melepaskan lentera Oh, really? Wow Good, 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 good Klarifikasi Klarifikasi Jadi disini jaket aku berdebu karena sempat jatuh Dan mungkin aku gak sadar masih ada debu di sekitar situ Dan aku selalu pakai jaket ini Karena ini adalah jaket paling aman yang aku punya Jadi semoga bisa dimaklumi ya Itu pun dimaklumkan ya You Follow me ya Yes, yes, yes I follow you I follow you Ada yang lepasin roket guys Roket, 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 roket Kekatnya gak sih? Where, where? Kekatnya gak sih? Tapi kan gak ada suara sirenenya Biasanya kalau ada roket suara ada Malam harinya kita kembali berjalan-jalan Dan menikmati keindahan kota tua Hoi An ini Cantik ya? Cantik kan? Cantik kan? Aku bilang apa? Yap, begitulah kira-kira reaksi orang-orang Ketika melihat kecantikan Hoi An ini Dan sampailah kita di tempat ini I'm excited banget tuh Siku ini Tapi tempat ini menarik lah Lampok Wow Ini buat apa? Ini buat apa? Ah, that's Vietnamese I know understand So beautiful Nih, ini nanti diterbangin di air ya Wow Wow Oh my gosh Wow Wow Oh my gosh Wow 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 Like gitu Ingat kan terbang yang rupanya enggak terbang dilepaskan di air gitu dan apa wish kan cantiknya beautiful laomeng lempeon lempeon wow would you like it? i can't take it home on a plane would you like it? sure i can't take it home with me it's free i'm not thank you i just saw you look really pretty oh thank you yes so ini ada dua orang yang nampak Queenie itu cantik banget begitu ya tadi adalah orang korea dan right now orang barat begitu kan guys dan memberikan Queenie sesuatu begitu wow very nice itu aura positif yang Queenie dapat dengan memakai hijab guys dan bagi saya is very nice ya guys she say you beautiful tadi ada orang Australia iya dia ngasih ini buat si Queenie karena si Queenie ini cantik kata hahaha sangat cantik nice oh hello kong dan kong hey hey Queenie kasihan kasihan money 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 ibu ibu aku mah gak tegaan orang mungkin beberapa dari teman-teman bertanya mengapa aku terus menerus meminta uang kepada CN itu karena semua uang Vietnamku sudah aku berikan kepada CN karena dia lebih paham mata uang Vietnam jadi biar dia saja yang mengelola uangnya he he chokol בתik saya multiplayer obedient kami oke kasihan soalnya guys ini sangat murah hati yang memberi uang krebal kakek kakek nenek nenek kalau dia nampak dia kasihan mungkin begitu begitu kan Untuk membantu serba sedikit ya Dan bagi saya Disini kita nampak personality Harris Queen itu baik banget Walaupun kita nampak di video-video dia itu Suka kasih kena orang Suka buat prank Tapi Denny hatinya bagus sekali Kita lihat Harris Queen ini Wah begitu Begitu kan guys So nice Jadi kita lihat lagi Banyak yang udah lansia Masih bekerja gitu malam-malam Banyak yang benar-benar Tunggu kita Kita lihat Islam Disini Islam Islam He said good or bad? Good Yeah OK Kamang tangan Vietnam That's Vietnam Good Very nice ya sekitar 7-8 ribuan lah hmm good traditional coffee oh oh this this it's okay i record the video okay okay so right here i have the coffee the vietnam one yes and this is my best seller really high quality which is medium strong okay so it better when for friend to drink you know because vietnam people is quite strong and yeah 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 and if you're not used to how strong vietnamese is you can get drunk by it and get all your energy like this one is also what vietnam people drink every day stronger bitter and a little bit sour oh very strong you just see the differences by the smell you know yes 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 this coffee is from indonesia this is from where indonesia uh-huh the number one coffee from indonesia and really famous in the world oh this is very famous in the world yes yes i'm very proud because i'm indonesian wow that's cool though maybe this too right so time 2 is supposed to be 460 so you want to get 400 right yes yeah um would that be fine let me check yeah it's fine it's fine okay is that for youtube channel something like that or for my documentary you know i this is my first time going to vietnam and i just wanna like you know film everything oh that's cool though oh thank you and what do you think about her that she looks vietnamese like in the first time i don't think that she's vietnamese but after she talks yeah 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 like after she talk about vietnamese language ah okay okay thank you very much what's your name by the way i'm pao pao thank you very much have a great night bye 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 okay mereka sudah beli coffee sekarang nak buat apa ini tak boleh melihat tuh yuk um syai malu 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 kenapa kamu malu malu tiba-tiba ada video tuh tak cuma masalahnya challenge terbesar kita adalah kita nggak ngerti satu sama lain imbas kembalilah ya kita mulai dari mula video komen komen sip yang oke dia bangun sangat terlambat haa yuk oke happy happy haa 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 ery bintulda ar dari russi oh kamu berbicara russi ya apa yang kamu lakukan di Vietnam? saya masih berbicara untuk berapa lama? beberapa tahun kenapa kamu memilih di Vietnam? kenapa tidak? kamu suka Vietnam? benar kamu dari Malaysia? oh, sangat close apa? indonesia? ya, saya di Indonesia ok, saya спросil откud kamu tahu russi ah, откud saya tahu russi karena saya sangat suka russi ok dan saya tahu russi di internet ya di Vietnam kamu kamu ya 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 Tapi ya sekarang semua serba boleh Semua ada internet Senang belajar ya Dan bagi saya Opportunity ini dia gunakan sebaik mungkin lah Dengan siapapun dia ketemu Dia akan cuba bercakap dalam bahasanya Kalau dia pandai begitu Apalagi dalam bahasa Rusia Betul-betul bahasa yang asing bagi saya Namun saya sangat kagum dengan Harris ku ya Karena dia bisa dalam berbahasa Rusia guys Okay That was a Russian man Living in Vietnam Naik moto Ternyata di Vietnam Helmnya kayak gini semua cuy Kita sedang menuju rumahnya CN Rumahnya sekitar sini Ini lucu juga ya Kayak di Indonesia ya Tawarung Xin chau Toi dan lah Harry From Indonesia Thank you Thank you Malu Mama ku Oke 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 Saya rasa seru lagi Kalau part yang Harris ku pergi ke rumah ku ini guys Oh my god Akan dinanti ya video selanjutnya Namun di dalam video ini Saya sangat tertarik dengan video dia Walaupun hanya video pendek saja Tidak panjang Namun dia menggambarkan bagaimana Vietnam itu disana ya guys Dan bagi saya Tempat itu sangat cantik Macam natural place It's like Hometown It's like Village Begitu kan guys Jadi saya suka Begitu Pemandangannya Jadi Oleh kerana bulan Mac ini Saya akan pergi ke Vietnam Jadi melihat saja Vlog daripada Harris ku ini Membuatkan saya Tahu serba sedikit tempat-tempat Yang menarik Di Vietnam guys Jadi melihat suasananya Tempatnya itu kan Buatkan kita tuh Ada bayangannya Sudah ke tempat itu Begitu Jadi saya merasa Sangat teruja Begitu kan Melihat Vietnam itu bagaimana Dengan Vlog yang Harris ku Kongsikan di dalam video ini guys Namun Saya juga ingin melihat Di ruang komennya Bagaimana pendapat Daripada netizen ya guys Persis kata gue Emang si Harris itu genius Dalam menyusun Scenario video Music latarnya juga Serasi dengan video Lu emang keren Harris Lanjutkan Begitu Jadi ada lagi disini Kita lihat ini Poin paling positif Video kali ini adalah Memang cantik pakai hijab Walaupun Tanpa filter Memang cantik Ada dua orang Puji dia disana ya Dan ini lagi Salute sama Harris Udah kasih contoh baik Buat saling Berbagi Jadi ini adalah Salah satunya juga Kerana Harris ku Sangat baik hati Memberi derma ya guys Dia sangat Bermurah Memberi kepada Yang Sudah berusia Begitu Masih kerja lagi Jadi rasanya Kasian Begitu kan Jadi kita lihat lagi disini Ciri khas orang Indonesia Selalu ramah Dimanapun Begitu Benar itu ya Tengok aja Harris itu Siapa-siapa pun Dia ngobrol Siapa-siapa aja pun Dia sapa Begitu Jadi Ann and Harris Cocok Ya cocok banget Walaupun pada mulanya Kita lihat sangat Awkward Begitu kan Janggung Kerana Mereka Tidak tahu Dalam Bahasa masing-masing Namun Dengan bantuan Translator Itu sudah membantu Mereka Berkomunikasi Begitu kan Dan sekarang Sudah rasa Macam tidak seperti Janggal lagi Begitu kan Sudah rasanya Terbiasa ya Namun Di dalam vlog Harris Queen Saya sangat suka Kerana dia Memberi Satu Gambaran tempat itu Dengan menarik sekali Dan apa Aktiviti yang Boleh dibuat disana Bagaimana Gambaran orang-orang Disana Begitu kan guys Ini adalah Satu pendadaan Yang sangat menarik Sekali ya guys Dan kita baca Juga disini ya Dari cara pengambilan Videonya Anglenya Pemilihan Objeknya Dan editingnya Vlog Harris Nampak lebih pro Dibandingkan beberapa Youtuber lainnya Yang juga Buat vlog Semacam ini Tidak ada bagian Or moment sekecil Apapun yang ingin kita Terlewat Darinya Saja videonya Seolah jadi Tampak singkat Tau-tau Sudah habis Bersambung Ya itu benar ya Jadi Bagi saya Cara Di edit video itu Ada kelas Bukan saja Dia ambil video Begitu-gitu aja Yang seperti kita lihat Dari video-video yang Orang lain buat Dia punya vlog Tapi dia ini keren Dia bagi lagi Bagaimana menjelaskan Lebih terperinci lagi Apa yang diorang buat Begitu kan Dimana Sedang apa Dan bagi saya Cara dia membuat vlog ini Orang kata Sudah bagus Begitu ya guys Dan saya sangat Suka dengan Cara pengambilan video Daripada Harris Kui Cara editingnya Semuanya Saya suka ya Jadi memang Komen-komen Dia sini Bernas ya guys Kerana Bukan saja Mereka melihat Vlog ini Tapi memberi Komen Ataupun Pandangan Terperinci Tentang You know Pembikinan video Harris Kui juga The first vlog But mind Blowing Salut sama Harris Yang gak mau Ngecewain viewersnya Jadi paham Kenapa dia Slow motion Sinkronisasi video Music dan voiceover Benar-benar Istimewa Salutkan Begitu Jadi kalau kalian Ingin membaca Komen-komen ini Lagi Kalian boleh Pergi saja Ke channelnya Harris Kui Gabut Disitu Kalian puas hati Daripada Vlog pertama Dan juga sampai Part ini Karena kalian Lebih Faham ceritanya Daripada Kalian tengok Setengah-setengah Video dia Namun Apapun Saya sangat suka Dengan vlog Harris Kui Karena dia Benar-benar Keren begini Guys Jadi kalian juga Mampu menilainya Dan setelah Membaca komen-komen Daripada video ini Juga Jadi Kepada you all Yang belum nampak Cerita sebenar Daripada mula Harris Kui punya vlog Hingga saat ini Pergi cepat-cepat Ke channelnya Harris Kui Disitu Sangat lengkap sekali Dan kalian Boleh faham lah Jalan cerita Harris Kui Begitu kan Di dalam Vlognya Pergi ke Vietnam Bersama dengan Kui ini Disitu You all yang menonton Sampai saat ini Saya juga ucapkan Terima kasih Jangan lupa Subscribe juga Like Comment di video ini Jika ingin komen Karena Ini adalah Warga Indonesia Yang pergi Travel ke Vietnam Dan dia juga adalah Youtube creator Begitu kan guys Dan dia juga Memiliki Video-video yang menarik Di channelnya Yaitu Harris Kui Gabut Dan juga Harris Kui Ada 2 channel Jadi pergi Serbu Disana Untuk melihat Apakah Sebenarnya Konten yang Dia hasilkan Sebenarnya Oleh menonton Bersama dengan Saya disini Saya juga Ucapkan Terima kasih Jadi video saya Berakhir disini Kita ketemu lagi Kalian Di video yang akan datang Bye bye guys Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih